Halo selamat siang pemirsa kembali bersama kami dalam news screen dan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajarwayo inilah news screen selengkapnya. Ya kita awal dengan informasi pertama pemirsa, Presiden Jokowi Dodo meminta jajaran kementerian untuk mencairkan bantuan secara masif sejak awal September sebagai bentuk antisipasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang baru saja diumumkan. Ya dalam keterangan persnya di Istana Negara, Jokowi memastikan ikut memantau langsung pencairan BLT dan BSU di sejumlah daerah. Jokowi juga meminta agar pencairan dilakukan secara cepat dan juga tepat sasaran. Sehingga penyaluran bantuan langsung tunai benar-benar bisa dinikmati masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Saya telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagaan Kerjaan untuk segera membagikan BLT-BPM dan bantuan secara setiap BSU. Dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos-kantor pos untuk BLT-BPM sejak akhir Agustus yang lalu. Saya melihat pembagian juga berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat.